selamat menikmati salam animasi jumpa lagi bersama mas P dalam tutorial membuat animasi rotation kita menggunakan Adobe animate kita buat setting ukuran biasa standard HD kemudian frame rate nya kita ubah jadi 24 lalu kita cari alat untuk menggambarnya yaitu brush dan kita set brush nya menjadi sekitar 5 besarannya kemudian cari warna selain warna hitam karena biasanya warna hitam digunakan setelah gambarnya selesai kita mulai dengan membuat beberapa kali sketch ukuran tinggi mas P itu sekitar 2,5 kali kepala berikutnya kita mulai menggambar area mata biasanya tempatkan mata di bawah garis tengah supaya lebih berkesan unyu atau U kemudian kita tambahkan detail untuk pelangkon bikin area badan sama kaki dan sepatunya jangan lupa tambahkan area leher ya lalu tangan kanan dan kiri karena kebetulan simetris jadi nanti badannya bisa kita copy paste dan tinggal di flip setelah selesai membuat badan kita masuk ke frame berikutnya kita insert blanky frame supaya bisa melihat gambar sebelumnya kita nyalakan onion skin atau kulit bawahnya sehingga kita bisa menciplak gambar di bawahnya kita buat tampak 3,4 ke arah kiri gambar kemudian letakkan matanya kacamata dan seterusnya setelah selesai setelah selesai yang 3,4 kita maju ke frame berikutnya yuk ini tadi kayak terlalu tinggi jadi saya scale sedikit supaya gambarnya lebih kelihatan kayak karakter cibi gitu ya oke kita lanjut ke frame 3 jangan lupa insert blanky frame kemudian kita ciplak kita membuat tampak samping tampak samping ini sedikit berbeda karena umumnya gambar animasi atau kayak seperti gaya anime itu kalau tampak samping mulutnya masuk ke dalam area pipi gitu ya kita bikin bodinya bikin kakinya agak mundur ke belakang sedikit jadi bodinya itu ada bagian perut dan pantat kemudian tangannya agak agak ke belakang kemudian kita buat blanky frame yang baru kita bikin tampak 3,4 tapi ke arah belakang kiri jadi yang terlihat dari gambar adalah pipi area pipi dan telinga sehingga sisanya tidak ada yang kelihatan kecuali belangkonnya justru lebih kelihatan detail karena kelihatan ada buntut belangkon dan ada semacam telur yang di belakangnya kemudian kita tetap bikin area leher lalu area kemeja dan celana dan sepatu dan juga jangan lupa tangannya itu berubah posisi jadi dari samping 3,4 yang kelihatan sebagian yang sebagian lagi tertutup badan lalu kita buat frame insert blanky frame yang kelima sebetulnya tinggal nyontek yang frame pertama karena ini kan tampak belakang jadi mesti ukurannya sama ya kita samakan kita bikin tampak belakang jadi yang terlihat hanya belakang belangkon kemudian tangan juga yang terlihat lebih ke siku belakangnya kemudian tangannya terlihat sebagian lalu sepatu juga yang terlihat dari arah belakang nah kalau sudah selesai sebetulnya untuk tampak sebaliknya yang sebelah kanan kita bisa saja meng-copy karena kebetulan karakternya simetris jadi kita bisa copy ke arah kanan ini saya benerin dikit kepalanya karena kegedehan nah sekarang kita bikin yang tambahan detail untuk tampak depan baru kemudian tadi tampak 3 per 4 kiri tampak 3 per 4 kiri belakang dan tampak kiri kita akan copy menjadi tampak sebelah kanan tapi di-flip kita pilih pilih frame-nya terus di klik kanan di frame-nya nanti di situ ada copy frames nah tinggal di copy-kan di frame berikutnya lalu ambil gambar tanda kotak yang ada tanda panah nah itu bisa di-flip flip-nya manual tinggal ditarik ke arah kanan lalu skalanya kita paskan dan kita geser persis seperti gambar sebelumnya ini juga tampak kiri kita copy menjadi tampak kanan di-flip juga tampak kiri 3 per 4 kiri belakang kita copy kita flip taruh di sebelah arah kanan kemudian di-flip dan di geser supaya titiknya hampir sama dengan yang sebelumnya lalu setiap frame kita klik F5 untuk menambahkan frame-nya jadi tidak cuma satu tapi ada 3 frame masing-masing gambar atau masing-masing kiri karena ini satu hanya dalam 24 frame per second jangan lupa dikasih nama yang bawah itu sketsa yang atas sketsa bisa lihat tadi sketsa 1 yang diatasnya namanya sketsa 2 berikutnya kita memasuki tahap penciplakan kedua kalau kita sedang membuat sebetulnya yang penting bikinnya tidak harus langsung rapi semua sehingga jiplakan sketsa itu boleh 2-3 kali 4-5 kali juga tidak ada masalah nantinya jiplakan yang terakhir yang kita sebut sebagai clean up atau garis yang sudah bersih ini saya bikin 2 kali tapi sebetulnya saya sudah bikin di kertas lain jadi ini dipermudah saja di persimpel saya bikin jiplakannya mulai dari tampak depan jangan lupa area lehernya seperti tadi yang awal area lehernya kurang lebar sedikit jadi agak terlalu bantet gitu ya jadi gambarnya digeser sedikit tidak ada masalah kemudian kita bikin kakinya bikin tampak sepatu tampak depan kemudian kita akan lanjut ke frame yang kedua jadi frame kedua seperti tadi ya kita tetap menggunakan insert blanky frame lalu kita jiplak gambar yang ada di bawahnya jadi tinggal mulai kalau saya mulai dari mata karena area wajahnya kan kita sudah tahu tapi kalau sebelumnya kita bikin dulu area kepala badan dan kaki baru kemudian masuk ke detail gitu ya oke ini kita bikin beberapa detailnya kalau tadi kan masih sketch saya yang ini sudah lebih rapi sebelumnya bisa di jiplak sekali dua kali lagi tidak ada masalah kita bikin jadi cuma dua kali sketch dan kemudian memasuki cara membuat warna oke kita jiplak ulang lagi yang tampak 3 per 4 kemudian ini memasuki frame yang ketiga insert blanky frame kemudian kita bikin yang tampak samping ke kiri jangan lupa tadi kalau versi kaya anime itu wajahnya cuman dari samping itu pipi bibirnya terletak di pipi gitu ya jadi tidak ada bukaan bukan dari samping membelah area bibir bikin lehernya kemudian bikin area lengan dan detail tangan lalu ke mejanya atau bajunya kemudian kita bikin kakinya supaya terlihat itu tampak samping kita tubulin sedikit juga gak apa-apa masukkan lagi insert blanky frame yang gambar 3 per 4 kiri belakang jadi karena ini mas B kaca matanya tidak ada framenya sehingga kaca matanya itu ngambang atau melayang lalu alisnya juga ikutan melayang sisanya nempel namanya juga kartun ya kemudian jangan lupa tangannya tadi ada area-area yang tertutup sebagian badan lalu kita buat kakinya kaki tampak 3 per 4 kiri belakang kemudian nah untuk membuat membuat tampak belakang karena tadi kalau kita apa ya kalau kita langsung menggambar kemungkinan besar ukurannya beda sehingga ini saya akalin pakai mengkopi tampak depan kemudian kita membuang sebagian detail dan merubah tampak depan menjadi tampak belakang yang pasti dirubah wajahnya menjadi blankon kemudian tangannya arahnya juga kebalik yang terakhir area sepatu sepatu juga kebalik ya jadi kalau dari belakang kan hanya terlihat ada blankon sedikit rambut dan telinga dari belakang kemudian kalau kalau tangan juga cuma terlihat area siku belakang dan lengan siku belakang dan tangan sedikit nah kakinya ini yang beda sama depan kalau depan kan dia akan memanjang area kaki depan kalau dari belakang dia cuma kelihatan tumitnya nah sebetulnya kalau ini sudah beres kita cek lagi gambarnya nah jangan lupa untuk menempatkan misalnya tambahan itu kita tidak boleh karena ini kan bicaranya tiga masing-masing gambar tiga frame jadi kalau tadi kita gambarnya di frame yang lain nanti ada frame yang ada isinya ada yang gak ada sehingga usahakan tetap di frame yang sama di awal awal gambar supaya frame berikutnya itu tetap ikutan nah kalau sudah detailnya dirasa sudah lumayan oke atau kita cek dulu semua ya kurang mana kurang mana nah nanti baru seperti tadi jangan lupa bahwa yang dikerjakan harus di frame pertama karena masing-masing tiga frame jangan menaruh detail di frame kedua nanti di frame pertamanya detailnya tidak ada oke kita masuk gambar yang gambar sebelumnya kita copy kita flip kemudian kita geser nyalakan onion skinnya supaya letaknya tetap di tempat yang sama demikian juga tampak kiri menjadi tampak kanan kita flip kemudian kita geser dan perkirakan lebarnya gambar usahakan tetap sama kemudian tampak tiga perempat kiri depan menjadi tiga perempat kanan depan oke kita nyalakan onion skin supaya ukurannya pas tidak terlalu geser gitu ya oke sebenarnya kerjaan kita sudah selesai untuk tahapan awal hanya saja sakung baju itu ada di sebelah kanan gambar jadi sebenarnya kalau dia putar juga tetap di kanan terus kan tidak pindah tiba-tiba ke kiri kalau kita bikin flip kan langsung pindah ke kiri gitu ya itu beberapa yang perlu dihapus yang kita hapus tapi ini cepet aja intinya untuk teman-teman yang mau belajar harus dibuat per per bagian jadi buatlah sketch-nya beberapa kali lalu jiplak lagi sehingga jiplakan terakhir itu udah rapi banget ini saya beri contoh aja karena sebetulnya tinggal menambahkan layer dan kemudian kita jiplak ulang sehingga membuat gambar yang bersih atau disebut dengan clean up setelah dibersihkan kita cek dulu kita play dan looping tanda loopingnya dinyalakan jadi kita bisa lihat sebenarnya kadang-kadang kalau kita bikin tiba-tiba proporsinya ada yang berubah atau naik turun nanti kita tinggal benerin lagi jadi intinya practice makes perfect yang gak mungkin sekali belajar langsung jadi bagus jangan lupa juga save nama file lalu biasakan memberikan tanggal jadi diurutkan dari tahun bulan tanggal lalu versi misalnya underscore versi 01, 02 sehingga nanti kalau kita warnain berarti underscore versi color kalau yang sebelumnya versi 0 misalnya atau versi 01 tanpa wapapa nah kalau sudah sudah ada namanya kita lebih gampang untuk mencari adanya di mana tempatnya sehingga setiap kali ada revisi itu akan lebih mudah untuk pewarnaan saya mencoba mengambil satu gambar emas B yang sudah jadi untuk mengambil warna yang terdapat di dalam area gambar emas B jadi mulai dari warna kulit warna blankon warna rambut dan seterusnya dan seterusnya nah sebetulnya kita bisa saja langsung mewarnai semua satu gambar kadang-kadang lebih mudah kalau kita mewarnai area yang sama dulu jadi misalnya warna kulit kita klik semua warna kulitnya dulu nanti baru menginjak ke warna-warna yang lainnya nah kita buat sampai tampak belakang yang warnanya sama karena tampak belakang ini tinggal sedikit jadi area yang tampak belakang ini oh iya area tampak belakang tentu saja yang terlihat kulitnya hanya sedikit sekali kemudian kita warnai lanjutan untuk pewarnaan blankon hijau blankon dengan hijau baju kebetulan berbeda sehingga memang kalau mau membuat area yang yang mana duluan silahkan tapi yang penting tadi kalau garisnya tidak tertutup rapi dia akan bocor dan tidak mau diberikan warna sehingga ya satu-satunya jalan kita berikan semacam garis bantu untuk menutup area agar warna bloknya itu bisa bisa terlihat ya kalau-kalau kalau kita salah ngeklik yang keklik justru garisnya bukan bukan apa bukan warna blankon ya Allah ya yang apa-apa tinggal kita undo saja kontrol set warna tampak belakang kemudian kita masuk ke warna yang lain kita masuk ke warna ungu karena karakter mas B unyung-unyung ini warna hitam diganti ungu sehingga untuk warna alis dan rambut semuanya menjadi warna ungu kita warnain semua area yang ada area rambutnya kalau area kecil kesenggol ya kalau mau lebih mudah sebenarnya tinggal kita zoom saja ya beberapa persen supaya gambarnya lebih dekat itu berarti either areanya belum masih bolong atau tidak tertutup sehingga kalau di warna dia tidak muncul gitu ya nah kita masuk ke warna yang lain warna biru kebetulan ceritanya mas B ini pakai celana jeans tapi skinny ya jadi kakinya kecil lalu warna sepatu coklat saja nah saya tidak mewarnai area yang sebelah kanan karena nanti kita tinggal copy paste lalu seperti tadi ya di flip dan digeser dan kita sekarang memasuki warna yang hijau muda warna bajunya kebetulan lebih muda dari warna pelangkongnya sama-sama hijau tapi lebih muda nah rupanya area baju ini banyak yang bolong jadi kita harus tutup dulu sebenarnya kalau mau rapi ya ditutup pakai garisnya ini saya kasih contoh cepat supaya kalian bisa belajar sendirinya jangan lupa bahwa practice makes perfect makin sering kalian belajar dijamin hasilnya nanti akan lebih bagus nah perhatikan area-area yang kecil detailnya karena area kecil ini kalau kita tidak berikan warna nanti pada saat kita export dan pasang di di latar belakang nanti dia akan bolong jadi kalau kita tertinggal area yang belum diwarna dia akan lubang dan tampaknya nanti akan mengganggu pada saat kita pasang di compositing misalnya di atas background tertentu nah jangan lupa area-area yang kecil-kecil kita tambahkan detail warnanya kemudian setelah selesai tadi ya kita save dengan nama underscore color nah lalu yang tampak kanan itu kita copy paste dan seperti tadi kita copy frames lalu masukkan ke tempatnya yang di sebelah kanan kemudian paste frames kemudian setelah kita pastikan di flip lalu digeser dikit jadi nyalakan onion skinnya untuk mengecek bahwa gambarnya itu apakah sudah tepat atau belum di copy lalu digeser dan di flip ya yang terakhir yang tampak 3 per 4 kiri depan menjadi 3 per 4 kanan depan gambar kita sudah selesai sampai dengan yang tadi jadi sekarang jangan lupa kita save ya kita save namanya lalu kita cek yang versi apa nih swf jadi kalau kita save sebagai swf kita open lagi di Adobe Animate jadinya seperti ini nah ini kalau swf kalau kita pengen membuat yang lain itu ada juga save yang lain itu namanya GIF save sebagai GIF animation jadi export untuk GIF nah biasanya disitu akan ditanyakan warnanya segala macam karena warnanya tidak terlalu banyak terus dibawah itu ada ada save itu coba play dulu baru save nanti kita bukanya di apa namanya internet explorer karena GIF ini bisa terus looping tapi memang harus di internet explorer setelah kita save lalu kita buka folder dimana tadi tempat kita menaruh saya taruh disini kemudian kita klik yang ada GIF image lalu open with nah cari aja internet explorer nah maka jadinya akan begini jadi kira-kira seperti ini cara membuat rotation dengan 8 arah pandang sampai jumpa salam animasi